Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi di channel YouTube Mama Maestro di video kali ini saya akan membuat bolu kukus karamel hanya dua telur bisa jadi kue secantik ini dan semengembang ini ya bisa dikatakan ini mengembang dua kali lipat pastinya akan untung banyak ya kalau dijual dan satu resep ini bisa jadi banyak banget seperti apa cara buatnya ikutin terus videonya sampai selesai bismillah yang pertama saya siapkan 500 gram gula pasir kemudian 500 ml air atau setara dua gelas peres selanjutnya ambil setengah bagian dari gula ini dan masukkan ke dalam wajan kita akan buat karamel ya jadi kita panaskan dengan api yang sangat kecil dan tunggu gulanya sampai menjadi karamel dan ini sudah terlihat sudah ada yang mencair ya apabila sudah seperti ini ini saya aduk-aduk sebentar agar tidak gosong dan tidak pahit ya rasanya nanti setelah semuanya mencair saya masukkan airnya ini saya masukkan sedikit demi sedikit dulu selamat mencoba Kemudian dipanaskan sampai airnya karamel mendidih dan gulanya larut Setelah mendidih, saya matikan kompornya dan tunggu sampai dingin Dan ini air karamel yang sudah dingin Kemudian saya siapkan wadah Lalu masukkan 2 butir telur Masukkan setengah bagian dari gula pasir yang tadi buat karamel ya Kemudian masukkan 1 sendok teh garam Vanili cair secukupnya Kemudian dimixer sampai telurnya menjadi pucat dan putih Apabila tidak ada mixer, bisa dikocok menggunakan whisk saja ya Setelah adonan menjadi putih seperti ini, ini saya matikan dulu mixernya Kemudian disini saya siapkan 500 gram tepung terigu Saya pakai segitiga biru Kemudian tambahkan 2 sendok teh baking powder Tambahkan lagi 2 sendok teh soda kue Kemudian aduk-aduk sebentar Nah selanjutnya saya masukkan air karamelnya ke dalam adunan telur Sedikit dulu ya Kemudian dimixer sampai tercampur Selanjutnya masukkan tepung terigunya sambil diayak Ini saya masukkan sedikit demi sedikit Ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Setelah rata, kemudian masukkan lagi air karamelnya Dan ini kita lakukan selang-seling sampai semua adonan habis Setelah semuanya selesai Saya matikan mixernya Dan tambahkan 200 ml minyak goreng Atau setara 1 gelas tidak penuh ya Kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata Setelah rata, matikan mixernya Kemudian disini saya siapkan cetakan yang sudah saya olesi dengan sedikit minyak goreng Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan Tidak sampai penuh ya Sampai seperti ini saja Dan lakukan sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai, kemudian bisa dikukus Disini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih Dan saya lapisi tutupnya dengan kain agar uap airnya tidak menetes pada kue Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan Kemudian tutup dan kukus selama 15 menit dengan api besar Setelah 15 menit dikukus Kita buka Dan hasilnya cantik banget ya Mengembangnya bagus banget Nah, bagus banget ya Bisa mengembang 2 kali lipat Alhamdulillahirrobilalamin Ini dia hasilnya Bolu karamel hanya 2 telur bisa jadi kue secantik ini Untuk satu resep ini saya menghasilkan 50 kue Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya Cantik banget ya Ini empuk dan juga lembut banget Nah, mulus banget ya Cocok sekali bisa dijadikan untuk ide jualan Ataupun untuk isian snack box Sekarang coba kita lihat seperti apa bagian dalamnya Wah, lembut banget ya Ini empuk dan juga lembut banget Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa support terus channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih